Beginilah aksi sadis komplotan begal di Jalan Jambi, Kota Medan yang terekam kamera pengawas 2 November lalu. Para korban terlihat didatangi 6 orang begal yang mengambil paksa tas dan motor korban. Dari rekaman kamera pengawas, polisi mendeteksi keberadaan salah satu gembong begal Jumat lalu. Salah satu di antaranya melawan tugas dan akhirnya ditembak mati bernama Enggar Halomuan Sitompul. Enggar diduga merupakan gembong begal yang telah merekrut lebih dari 75 begal di Kota Medan dan melakukan 80 kasus kejahatan. Kemudian dari maat pesangka diamankan pada bukti, impun, hasil kejahatan korban. Kemudian sadam yang biasa digunakan atau dibawa oleh korban, maksud sepeda motor hasil rampasan yang dilakukan oleh pesangka dan kawannya.